Untuk memastikan perekonomian tetap berjalan dan protokol kesehatan dijalankan dengan baik, Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo mengunjungi salah satu perusahaan rokok di Kudus. Ganjar memastikan para buruh rokok dalam pekerja sudah terbiasa dengan kebiasaan baru dengan selalu mengenakan masker dan selalu menjaga kebersihan. Dengan didampingi PLT Bupati Kudus, Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranowo mendatangi pabri rokok Nojorono di Kabupaten Kudus. Ganjar langsung menyapa ribuan buruh pabri rokok yang sedang bekerja sesuai dengan protokol kesehatan. Dalam menjalankan protokol kesehatan, perusahaan rokok telah mengambil kebijakan dengan mewajibkan semua buruh memakai masker saat masuk ke area kerja dan akan selalu dijek suhu tubuhnya. Untuk mengurangi kepadatan, Pia Manajemen membagi 2 shift jam kerja bagi para pekerja sehingga dapat mengurangi 50% jumlah pekerja dalam satu ruang. Selain itu perusahaan juga memasang sekat antar buruh dengan memasang pembatas yang transparan untuk menjaga kontak langsung antar buruh. Dengan protokol ini diharapkan para buruh sudah mulai terbiasa dengan kenormalan baru dan nantinya akan terbiasa dengan kondisi seperti saat ini. Dalam usaha kita untuk menggelindingkan ekonomi, perusahaan ini mencoba, Norayono ini, mempraktekan kenormalan baru. Caranya seperti apa? Itu tadi. Jadi biasanya sehari satu shift, sekarang dua. Maka 50% orang bekerja. Sudah, by teori sudah betul. Kedua ditutup, jadi masing-masing disekat dan private. Satu-satu. Maka ini cara ya paling aman. Kenormalan barunya ini betul-betul akan bisa menjadi sesuatu perilaku baru. Kalau kebiasaan ini dilakukan terus-menerus, orang akan sadar. Oh, saya ini aku harus melakukan ini. Harus membawa masker. Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang puluhan ribu masyarakatnya bekerja sebagai buruh rokok. Dengan penerapan kenormalan baru di perusahaan rokok ini, diharapkan roda perekonomian akan kembali berputar dan masyarakat bisa kembali bekerja seperti sediakala.